Kita ke informasi lain, pemirsa 15 orang di Lebak, Banten jatuh ke sungai usai tali seling jembatan yang mereka lintasi terputus. Para korban mengalami luka-luka namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Beginilah video selfie dilakukan seorang pengunjung di jembatan gantung yang terputus di desa Lui Ipuh kecematan Banjarsari, Lebak, Banten. Tak disangka saat tengah melintas dan mengabadikan dengan video kamera handphone jembatan yang dilintasi 15 orang itu terputus. Diduga jembatan berlantai batang bambu dan selingkawat tersebut tidak kuat menahan beban 15 orang sekaligus. Hingga akhirnya warga terjatuh dari atas jembatan yang dialiri air sungai yang cukup deras. Imbas putusnya jembatan gantung di kampung Cegedang, desa Lui Ipuh menyebabkan belasan korban terluka. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Kan saya dari Kalimantan gitu ya, kesini mau jarah juga, mau kumpul bareng keluarga gitu. Saya mencari momen gitu, momen lebaran gitu. Saya juga nggak sadar kalau saya nge-video begitu ya, tiba-tiba saya sadarnya pas saya jatuh ke dalam air, binggang saya tuh kena batu gitu. Jadi disitu saya sakit terus ya barang-barang semua hanyut ya gitu. Jembatan tersebut dibangun pada tahun 2011 untuk menyambungkan desa Lui Ipuh dengan desa Citerep. Namun jembatan mengalami kerusakan dan tak kunjung mendapat perbaikan, sehingga terpaksa dibangun swadaya masyarakat dengan alat yang seadanya. Ini dulu sekitar tahun 2011, Pak Jaro ya. Tahun 2019, waktu itu dikunjungi oleh wamen desa ya, Bapak Budi Ari, kalau misalnya sekarang jadi Menkomimpo, waktu itu dikunjungi melihat kondisi jembatan di sini. Insya Allah beliau nanya berikan harapan untuk dibangun. Tapi kenyataannya, sepesat ini pembangunan desa jembatan ini dari swadaya masyarakat. Warga berharap pemerintah bisa kembali segera memperbaiki jembatan tersebut agar dapat delintasi dan tidak ada korban jatuh ke sungai lagi. Dari Lebak Banten, Iskandar Nasution, Ainews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.